Pendekar tanpa tandingan jilid 20. Untuk sesaat Laneng merasa ragu, sehingga kemudian Nikowitu mengulangi ajakannya. Oleh karena Laneng merasa kurang baik kalau menolak ajakan pendekta wanita yang baik Budi itu, maka dengan agak sungkan ia menuntun puterinya masuk ke dalam kuil diiringi oleh Nikowitu setelah menutup kembali dan mengunci pintu kuil dari dalam. Mereka dibawa ke ruangan tengah dan dengan segala keramahannya yang wajar, Nikowitu mempersilahkan mereka. Duduk di bangku yang tersedia di situ. Dan Nikowitu sendiri juga duduk menghadapi mereka. Kalau tak salah dugaan Pini, agaknya kalian datang dari tempat jauh dan kalau boleh Pini selaku ketua kuil ini mengetahui, kalian dari mana dan hendak pergi ke mana tanya Nikowitu itu membuka percakapan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kebaikan sutai terhadap kami ini, sahut Laneng sambil menekan perasaan terharu di hatinya. Oleh karena selama mereka terlunta-lunta sesungguhnya baru kali inilah mendapat kebaikan dan perhatian dari Nikowini, yang sudi mengajak bermalam di dalam kuil dan bertanya pula tentang asal-usul serta maksud tujuan mereka. Tak salah lah dugaan sutai, memang kami datang dari tempat jauh, yaitu dari kota Sian. Sedangkan pertanyaan sutai hendak pergi ke mana lagi setelah kami sampai di sini, yah, entahlah, karena perjalanan kami ini sesungguhnya tidak mempunyai arah tujuan yang tentu. Kami hanya mengikuti kedua kaki kami saja. Ah, agaknya kalian telah ditimpa peristiwa hebat yang membuat hidupmu menjadi tanpa pegangan, selah ketua biara itu. Benarlah, sutai. Hidupku sudah tidak mempunyai pegangan dan kalau aku tidak ingat dan sayang kepada anakku yang masih kecil ini, agaknya aku pun sudah menyusul suamiku ke alam bakar. Nikow itu mengangguk-angguk dan matanya yang tajam serta bersinar penuh keagungan dipandangkan ke arah yang hoa yang duduk menunduk di samping ibunya. Kemudian ia berkata, memang di dunia ini banyak terjadi peristiwa yang membuat manusia mendapat kebahagiaan, dan juga yang menyebabkan manusia mendapat kesulitan. Dan bagi orang yang kurang kuat imannya, kesulitan tersebut dapat membuatnya cepat putus asa. Seperti halnya dengan dirimu ini. Kau mengatakan bahwa kalau tidak ingat dan sayang kepada puterimu yang masih kecil, kau sudah menyusul suamimu ke alam bakar. Dengan demikian Pini dapat mengambil kesimpulan bahwa suamimu itu mati dibunuh orang dan kau merasa putus asa sehingga ingin menyusulnya, yaitu dengan melakukan perbuatan dekat atau tegasnya membunuh diri, begitukah? Memang begitulah, sutai. Nikow itu menghela nafas dalam sambil menggeleng-gelengkan kepala dan kemudian katanya. Membunuh diri karena putus asa adalah suatu jalan yang paling mudah untuk melepaskan diri dari kesulitan hidup. Akan tetapi menghabiskan nyawa sendiri dalam kera demikian adalah perbuatan rendah yang hanya dilakukan oleh seorang pengecut. Saudaraku yang baik, betapapun hebatnya peristiwa yang menimpa kita, kita tidak boleh putus asa. Kalau ada sesuatu peristiwa yang menyulitkan keadaan kita, kita harus berusaha untuk memecahkannya, bukan dengan membunuh diri. Saudaraku, kau mengatakan sayang kepada anakmu yang masih kecil ini dan justru dia inilah yang memberi daya tahan untuk hidup bagimu sampai ini hari, akan tetapi mana buktinya rasa kasih sayangmu terhadapnya? Apakah dengan membawa ia terlunta-lunta tanpa tujuan ini kau anggap sebagai curahan kasih sayangmu? Lilan Eng yang pikirannya sudah sangat pekat, mendengar ucapan Barawati yang merupakan penyesalan itu membuat pikirannya menjadi makin bingung. Namun, dalam pada itu, karena mengingat bahwa sekarang ia sedang berhadapan dengan seorang Nikowi yang sudah dikenal kebaikan hatinya, maka di dalam lubuk hatinya timbulah sepercik harapan bahwa Nikowi ini akan dapat memberinya jalan keluar dari kesengsaraan lahir batin. Ini, demi kebaikan hidupnya dan terutama demi kebaikan nasib puterinya yang masih kecil itu. Maafkan aku, Sutai. Pikiranku benar-benar seperti sudah mati sehingga aku tidak tahu apa yang harus ku perbuat untuk melepaskan diri dari jepitan azab ini. Oleh karena aku sangat mohon kemurahan hati Sutai memberi petunjuk supaya sisa hidup yang aku masih jalani ini, tidak demikian gelap gulita. Berserilah wajah Yarawati yang sudah berumur kira-kira 40 tahun itu. Pini sangat bersyukur kepada Tian kalau Pini dapat memberikan pertolongan berupa moril bagi siapa yang benar-benar membutuhkan. Nah, sekarang ceritakanlah asal mula peristiwa yang menimpamu yang menyebabkan keadaan hidup kalian menjadi tidak semestinya ini. Kalau nyatakan sendiri tidak dapat memecahkan kesulitan yang kalian hadapi, mudah-mudahan Pini akan dapat membantumu. Legalah hati Laneng rasanya karena ternyata maksudnya terkabul, maka kemudian ia menceritakan peristiwa yang dialaminya dari awal sampai akhir yang didengarkan oleh Biarawati itu dengan penuh perhatian sambil sering-sering melirik dan menatap kepada Yang Hoa yang ketika itu duduk sambil menyandar kepada ibunya, melenggut karena ngantuk. Ketika cerita Laneng sudah selesai Niko itu menarik napas sambil menyebut nama Buddha yang agung dan Tian yang maha kuasa. Kemudian ujarnya. Jadi, dengan kematian suamimu itu di dalam gadamu menyala api dendam terhadap orang Shichyo, manusia berhati palsu dan begal tunggal kawannya itu, bukan? Demikianlah, Sutai. Akan tetapi, kami yang lemah tidak berdaya ini bagaimana akan mampu membalas sakit hati ini dan justru hal inilah yang menyebabkan aku menjadi putus asa. Bagus. Sekarang sudah jelas bagi Pini apa yang harus dilakukan untuk memecahkan kesulitanmu. Nah, sekarang, karena hari sudah terlalu malam, hal ini kita bicarakan lebih lanjut esok hari. Kini Pini persilahkan kau dan anakmu pergi mandi, tukar pakaian, makan dan tidur. Untuk sejenak Laneng bengong karena ia seperti tidak percaya akan apa yang didengarnya. Ia merasa ucapan Niko itu seperti didengarnya di dalam mimpi karena sepanjang terluntah-luntahnya belum pernah ia mendengar dan mendapatkan ucapan dan kebaikan seperti dari ketua kuil ini. Dalam bengongnya Laneng tak mampu berkata sesuatu, hanya memandang kepada Niko itu dengan metu yang berlinang-linang karena terharu. Demikianlah sejak saat itu, Laneng dan puterinya tinggal di kuil itu dengan mendapat perawatan baik dan goatim Nio Nio, yaitu ketua kuil yang baik hati itu. Penghidupan di dalam kuil dan pergaulan dengan para Niko mendatangkan rasa tenteram di hati Laneng. Ia acap kali menerima pelajaran tentang kebatinan dari goatim Nio Nio sehingga pukulan batin yang ia derita akibat peristiwa rumah tangganya, terasa agak berkurang. Sungguh pun nyala api dendam atas kematian suaminya, tak pernah kunjung padam dan bahkan terasa selalu membakar rongga dadanya. Kemudian Laneng mengetahui bahwa biarawati yang kini menjadi ketua kuil Tian Ansi ini ketika mudanya adalah seorang pendekar wanita dari Tian Sanpei, yang sepak terjangnya pernah menggemparkan dunia Kang O sebagai pembela keadilan dan penegak kebenaran. Dan kini, sungguh pun ia sudah lama sekali mengundurkan diri dari dunia Kang O dan menuntut penghidupan tenteram sebagai ketua kuil, namun kalau mendengar sesuatu peristiwa yang tidak adil, hatinya tergerak untuk menolong sesama manusia yang tertindas. Peristiwa duka yang menimpalan Eng dan keadaan ibu dan anak yang demikian sengsara itu, di samping menimbulkan rasa ibadih hati Goatim Nionio, juga jiwa dan semangat kependekaran ketua kuil ini bangkit sehingga ia berjanji untuk membantu mencari jalan keluar dari penderitaan yang diderita oleh Laneng dan juga putrinya. Goatim Nionio yang sudah tinggi batinnya maklum akan hasrat yang terkandung di dalam dada Laneng, maka pada suatu hari biarawati tua ini berkata kepada Laneng, setelah ibu dan anak itu sepekan lamanya tinggal di kuil itu. Toa Nionio, Nionya, Pini pernah berjanji bahwa Pini akan membantumu mencari jalan keluar dari penderitaanmu ini. Dari sinar matamu Pini dapat membaca bahwa di hatimu tersimpan rasa dendam terhadap pembunuh suamimu dan kau ingin membalas peristiwa sakit hati ini, bukan? Benar sutai. Akan tetapi sebagaimana pernah ku nyatakan bahwa aku ini seorang perempuan lemah, bagaimana maksud hatiku ini bisa terlaksana? Ah, kau ternyata masih diliputi perasaan putus asa, Toa Nion. Bukankah kau sudah maklum bahwa biarpun secara terbatas sekali Pini pernah mempelajari ilmu silat, Maka dengan wariskan kebodohan Pini itulah yang Pini maksudkan membantu kepada kalian, terutama Pini lihat puterimu memiliki bakat-bakat baik untuk mempelajari ilmu silat. Hal ini memang diharapkan oleh Lan Eng, maka kini setelah mendengar pernyataan Goatim Nionio, tanpa banyak pikir lagi ia segera menjatuhkan diri di hadapan Nikowitus Raya katanya, Sutai, aku sudah terlalu besar berhutang budi padamu, entah bagaimana aku harus membayarnya telat. Sudah, sudah. Tak perlu kau melakukan banyak peradatan dan tak usah pula meributkan soal budi, kata Goatim Nionio sambil mengangkat tubulan Eng yang berlutut itu. Dan ketika Nyonya ini menoleh kepada puterinya yang tinggal berdiri di sisi dengan wajah berseri-seri dan tidak turut berlutut. Seperti yang ia lakukan terhadap Nikowitu, maka ia segera menegurnya. Yang Hoa, mengapa kau tidak tahu aturan? Berlututlah kau kepada penolong kita yang mulia ini. Karena beliau akan berkenan memberi pelajaran ilmu silat kepada kita. Nona Cilik itu memang sudah mendengar dari ibunya bahwa perantauan yang mereka lakukan selama ini, di samping perantauan tanpa tujuan, juga mengandung maksud mencari orang pandai supaya dapat membalas dendam terhadap pembunuh ayahnya yang curang dan keji itu. Maka kini setelah mendengar teguran, perintah dan pernyataan dari ibunya bahwa mereka akan diberi pelajaran silat oleh Nikowu yang dapat dirasai kebaikannya itu, segera ia menjatuhkan diri berlutut dan berkata, Subo, teocu mohon petunjuk dan bimbingan. Goatim Nionio cepat membangunkannya, dipandangnya baik-baik wajah gadis kecil yang sudah mengunjukkan kecantikannya dan kemudian tubuh Yang Hoa dipeluknya erat-erat sambil berkata, Yang Hoa, sejak Pini bertemu dengan kalian pada malam hari itu, Pini sudah melihat bahwa kau mempunyai bakat baik untuk menjadi muridku, seorang murid yang sudah lama sekali Pini. Inginkan? Sesungguhnya Pini sudah merasa tipis harapan untuk mendapatkan seorang murid yang berbakat sebaik engkau, sehingga sedikit kebodohanku agaknya akan musnah begitu saja tanpa pewarisnya. Akan tetapi sekarang, harapanku terkabul dan Pini yakin bahwa kau akan dapat menjadi muridku yang pertama di samping ibumu yang kuanggap sebagai murid kedua, yang dapat memenuhi segala harapanku. Dan begitulah, secara singkat dapat diceritakan bahwa hari-hari berikutnya, dengan amat teliti dan penuh kasih sayang Goatim Nionio memberi petunjuk-petunjuk dan pelajaran teori ilmu silat dari permulaan kepada Laneng dan Yang Hoa. Menerangkan kere-kere gerakan kaki tangan dan kere-kere bersama di mengumpulkan tenaga dalam dan melatih pernafasan untuk memperkuat luwakang. Latihan ini dapat diikuti oleh ibu dan anak itu dengan tekun dan rajin dan beberapa bulan kemudian mereka mulai diberi pelajaran ilmu silat pedang Tian Sanpei. Bagi Laneng, pelajaran ilmu silat pedang ini dirasakan suatu pelajaran yang amat berat dan tak mudah. Gerakan-gerakan pedang yang diajarkan oleh Goatim Nionio baginya dirasakan amat sukar dan oleh karena memang Nionya ini tidak memiliki bakat baik untuk diwarisi ilmu silat dan disebabkan hanya terdorong oleh kemauannya yang keras untuk membalas dendam terhadap pembunuh suaminya saja, maka sukarlah baginya untuk mempelajarinya dengan sempurna. Goatim Nionio maklum akan hal ini dan maklum pula bahwa tulang-tulang di dalam tubuh Nionya itu sudah terlalu kaku sehingga tidak dapat menerima pelajaran seperti yang diharapkannya. Oleh karena itu, maka Goatim Nionio lalu memberi pelajaran dalam Caroline, yaitu ilmu menyambitkan senjata rahasia. Ternyata bagi Laneng ilmu menyambit Piau, senjata rahasia, ini dapat dipelajari dengan lebih berhasil. Memang mempelajari ilmu ini jauh lebih mudah daripada ilmu pedang yang banyak gerakan-gerakannya yang sangat memusingkan kepalanya itu, maka ia terus melatih diri dalam hal pelajaran menyambit Piau ini sehingga akhirnya Nionya ini dapat dan pandai sekali menyambitkan lima batang Piau sekaligus dan mengenai sasarannya secara jitu. Adapun yang Hoa sendiri, ternyata penglihatan Goatim Nionio cukup tajam, maklum bahwa gadis kecil itu memiliki dasar yang amat baik dan mempunyai bakat yang luar biasa sekali dalam hal. Ilmu silat Segala pelajaran yang dipelajarkan oleh Goatim Nionio, secara mudah sekali oleh gadis ini dilalapnya. Apalagi setelah Goatim Nionio memberikan kita pelajaran ilmu pedang yang bernama Tian San Kiam Hoa. Yang Hoa yang pandai membaca sejak kecil atas ajaran ibu dan mendi yang ayahnya dahulu, dapat menangkap inti sari ilmu pedang dari kitab itu sehingga ia memperoleh kemajuan yang amat pesat dan hal ini tentu saja sangat mengembirakan hati gurunya. Di dalam kehidupan barunya, di samping memperhebat latihan menyambit senjata rahasia dan sambil menyaksikan kemajuan-kemajuan Ginkeng, Luwakang dan Kiam Hoa, ilmu pedang, yang telah dicapai putrinya, Lan Eng tak pernah melupakan bayangan musuh besarnya, yaitu Piau Suhianak yang bernama Chio Leng Hoa dan seorang konconya, seorang begal tunggal yang belum diketahui namanya itu. Selalu diingatnya baik-baik bagaimana bentuk tubuh dan corak wajah kedua orang, musuh besarnya itu supaya kelak bila mana ia bersama putrinya mengadakan perhitungan terhadap mereka, tidak salah halaman. Pendeknya, selama berdiam di dalam kuil Tian An Si, Lan Eng diam-diam selalu membuat rencana dan selalu menanti tibanya waktu untuk pergi mencari, menyelidik dan memberi hajaran kepada kedua musuh besarnya itu. Kitab Tian San Kiam Hoaat yang dipelajari oleh Yang Hoaat dengan tekun dan semangat itu, selain memuat pelajaran ilmu pedang, juga di bagian terakhir dimuat pula pelajaran yang disebut mempersatukan pedang dengan diri yakni bagian pelajaran yang paling sukar dan sulit. Pelajaran ini selain harus sudah memiliki ginkang yang tinggi, juga berdasarkan latihan luakang yang amat kuat dan disertai latihan siulan, samadhi, dan latihan nafas. Dengan ilmu ini, maka pedang yang dipegang di tangannya dan dimainkannya, baginya seakan-akan tidak merupakan pedang lagi, melainkan merupakan sebagian daripada tubuhnya, merupakan anggauta tubuh seperti tangan dan kaki. Dengan penyaluran tenaga luakang dari gagang sampai ke ujung pedang yang dipegangnya, maka gerakan pedang menjadi lebih hebat dan tepat serta tiap serangan atau tangkisan pedang mengandung tenaga luakang sepenuhnya sehingga seakan-akan bukan pedang, Melainkan lengan tangan yang menyerang atau menangkis. Bagian yang tersulit dari kitab Tian San Kiam Hoat ini, dapat dipelajari oleh Yang Hoa secara baik sekali. Demikianlah dengan singkat dapat diceritakan bahwa kurang lebih enam tahun kemudian setelah apa yang dituturkan di atas, maka di dunia Kang Hoa muncullah dua orang pendekar wanita baru yang sering melakukan perbuatan mulia terhadap sesama manusia yang hidupnya tertindas. Dua pendekar wanita itu, yang seorang adalah wanita setengah tua dan mahir sekali menyambitkan senjata rahasia dan yang seorang lagi seorang darah jelita yang hebat sekali ilmu pedangnya. Seperti pembaca tentu sudah menduganya bahwa kedua liyap yang baru muncul di dunia Kang Hoa ini tidak lain daripada Len Eng dan Yang Hoa. Setelah kurang lebih enam tahun bermukim di kuil Tian An Si, mendapat perawatan dan gemblengan ilmu silat dari Goat Im Nyo Nyo, akhirnya mereka diperkenankan melanjutkan perantauannya oleh karena sekarang selain Yang Hoa sudah menjadi seorang darah dewasa yang cantik jelita, merupakan pula darah perkasa yang mewarisi hampir seluruh kepandayan Goat Im Nyo Nyo. Di samping itu, biarpun Len Eng tidak mewarisi ilmu kepandayan setinggi putrinya, namun Nyonya ini telah memiliki kepandayan istimewa, yakni menyambitkan senjata rahasia yang sanggup membidik seekor burung yang sedang terbang secara jitu. Dengan demikian, Len Eng sekarang tidak merupakan seorang wanita lemah lagi seperti dahulu. Dari Goat Im Nyo Nyo selain mereka dibekali nasihat-nasihat yang berguna juga mereka menerima bekal berupa matu uang, beberapa setel pakaian, beberapa potong senjata rahasia untuk Len Eng. Dan Yang Hoa menerima sebuah pedang pendek yang bersinar hijau dan walaupun pedang pendek ini bukan pedang mustika, namun mempunyai ketajaman luar biasa dan ringan sehingga sangat serasi bagi darah itu sendiri. Toa Nyo dan Yang Hoa, muridku. Hanya setianglah bantuan yang Pini pernah janjikan untuk menolong kalian. Semoga seperginya kalian dari sini cita-cita kalian akan cepat terlaksana. Pini doakan supaya Tian selalu memberi berkah kepada kalian, ujar Goat Im Nyo Nyo yang terakhir ketika mengantar mereka sampai di luar pintu kuil. Untuk yang terakhir kali, Len Eng dan Yang Hoa berlutut untuk penghormatan tanda pamit sambil mengaturkan terima kasih yang tak terhingga dan berjanji pula bahwa kelak bila mana tugas membalas sakit hati terhadap kedua pembunuh Ho Kim Teng. Sudah selesai, mereka akan kembali berkunjung ke kuil Tian An Si lagi. Begitulah, Nyonya Lan Eng dan Nona Yang Hoa mulai melanjutkan perantauannya lagi. Kalau dahulu mereka melakukan perantauan tanpa arah tujuan yang tentu dan membawa azab sengsara yang membuat mereka terlunta-lunta, adapun sekarang mereka melakukan perjalanan dengan hati besar dan bersemangat karena kini mereka bukan wanita-wanita lemah seperti dulu lagi. Pula, kini mereka mempunyai tujuan. Karena akhir-akhir ini Len Eng teringat kepada seorang kenalan lamanya, yaitu keluarga So Cian Hoa yang telah pindah ke daerah Tongkoan, yaitu di Dusun Lokicun. Sebaiknya sekarang kita menjumpai dulu calon mertuamu, Yang Jie, siapa tahu mereka akan dapat memberi bantuan kepada kita dalam hal mencari musuh besar kita itu. Ah, kalau saja sedari dulu kuingat kepada mereka, boleh jadi kita tidak sampai mengalami nasib yang begitu sengsara kata Lan Eng mengutarakan pikirannya dan menyesali tindakannya waktu dulu yang dianggapnya keliru. Yang Hoa tak dapat berbuat lain daripada menyetujui dan ketika ia mendengar bahwa mereka akan menemui calon mertuanya, tiba-tiba wajah darah ini menjadi merah. Ho Yang Hoa kini telah menjadi seorang gadis dewasa, hingga ia dapat menggunakan pengertiannya dalam sesuatu masalah. Maka ketika ia mendengar bahwa ibunya bermaksud hendak menemui calon mertuanya, di samping hendak minta bantuan dalam hal mencari musuh-musuh besar pembunuh ayahnya, juga darah ini tahu pasti bahwa ibunya dengan keluarga Soh hendak merundingkan suatu masalah, yaitu masalah pertunangan antara dirinya dengan putra Soh Cian Ho. Pertunangan yang telah dipertalikan ketika ia masih kecil yang sampai saat ini masih dapat diingatnya. Dengan adanya tujuan itulah, maka seperginya dari kuil Tian An Si, Lan Eng dan Yang Hoa langsung menuju ke arah kota Tongkoan. Perjalanan ini biarpun jauh sekali, mereka tempuh tanpa mengenal lelah. Apalagi mereka sering menggunakan ilmu lari cepat yang pernah dipelajarinya. Biarpun ilmu lari cepat Lan Eng jauh di bawah kepandayan putrinya, namun perjalanan kali ini dapat mereka lakukan jauh lebih cepat. Sepanjang perjalanan yang jauh itu, tentu saja mereka selalu memasang telinga dan membuka matu untuk mencari dan menyelidik kalau-kalau saja mereka dapat menemukan musuh besar mereka. Dan di samping itu tentu saja mereka acap kali bertemu dengan penjahat-penjahat kecil yang mencoba mengganggu mereka. Akan tetapi semua tantangan itu selalu dapat diganyang oleh Piaulan Eng dan terutama sekali diamuk oleh pedang di tangan putrinya. Yang Hoa ternyata seorang gadis yang keras hati dan telengas terhadap para bicokok yang hendak mengganggunya. Hal ini mungkin disebabkan karena ayahnya telah dibunuh oleh penjahat, maka ia merasa benci dan gemas sekali terhadap kaum penjahat umumnya, sehingga ia selalu mempergunakan pedangnya untuk mengganyang mereka tanpa mengenal ampun lagi. Akan tetapi, bila mana pedang itu tidak kelewat perlu digunakan, maka senjata tersebut selalu disimpannya di dalam buntalan pakaiannya, sehingga kadang-kadang mereka tidak kelihatan seperti wanita-wanita yang memiliki ilmu kepandayan, melainkan lebih mirip wanita biasa yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dan akhirnya, pada suatu hari mereka tiba di kota Tongkan dan kebetulan sekali pada hari tersebut penyelenggaraan pibu untuk menghabiskan persaingan antara Kain Pogoan dan Lusan Pindan sekaligus untuk memilih ketua Pawan Tui, dilangsungkan. Sebagai orang-orang yang mengerti ilmu silat, tentu saja penyelenggaraan pibu itu merupakan pertunjukan sangat menarik. Maka Leng dan Yang Hoa Mau tak mau jadi turut berdesak-desak kandangan orang banyak, untuk menonton. Mereka menyaksikan penyelenggaraan pibu yang diadakan di depan gedung Chio Songkeng atau yang lazimnya disebut Chio Wan Gwe dari awal sampai akhir, yaitu mulai dari Chio Wan Gwe selaku panitia menyampaikan kata pembukaan dan menyatakan maksud dan tujuan pibu tersebut. Lalu para murid dari kedua pihak yang bermusuhan itu bertempur, kemudian si pagoda besi Lusan Pindan dikalahkan oleh Po Tau Sin Kun Ken Pogoan. Sampai akhirnya pemuda So Bun Leong dinyatakan sebagai ketua Pawan Tui dan mendapat gelar Tong Kuan Ho Han. Kisah duka yang diceritakan oleh Lan Eng secara panjang lebar ini didengarkan oleh Nyonya Jan Daso dengan sangat terharu, sedangkan hati Bun Leong menjadi marah sekali mengingat kecurangan Chio Leng Huat yang mengkhianati Ho Kim Teng. Sehingga menyebabkan ibu dan anak itu menjadi demikian sengsara. Maka begitu Lan Eng selesai bercerita pemuda itu segera bertanya. Bibi, dalam ceritamu tadi aku hanya mendengar nama Chio Leng Huat, sedangkan yang menjadi biang keladi dari manusia curang itu, yaitu si Begal Tunggal itu, tak ku dengar Bibi menyebut namanya. Siapakah nama si Begal Tunggal itu? Lan Eng menghela nafas. Kami pun sangat menyesal, karena para Anggauta Piausu yang mengantarkan mayat suamiku dan menceritakan hal tersebut kepadaku, juga tidak mengetahui namanya. Mereka hanya menerangkan tentang bentuk tubuh dan wajah si Begal Tunggal itu yang senantiasa kuingat dan bayangkan, dan terutama sekali ilmu goloknya dari cabang butong, maka jika aku bertemu dengan orangnya, rasanya tak sulit bagiku untuk mengenalnya.